Mobilitas masyarakat saat alus mudik lebaran dipastikan terjadi peningkatan. Dengan meningkatnya mobilitas tersebut, tentu risiko kecelakaan lalu lintas pun bisa saja terjadi. Dalam hal ini, Jasara Harjaya merupakan asuransi sosial milik negara, memiliki tanggung jawab dalam hal mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik di darat, laut maupun udara. Lalu, seperti apa persiapan dan prosedur Jasara Harjaya Bekasi untuk memberikan perlindungan asuransi lalu lintas kepada masyarakat? Berikut uancara eksklusif bersama Priyad Mojo, Kepala Perwakilan Jasara Harjaya Bekasi. Selamat sore, membaca Tribun Bekasi.com dan juga Warta Kota Network dan Tribuners dimanapun badan. Dan bersama saya, Joko Supriyanto, selaku jurnalis Tribun Bekasi, yang saat ini sudah berada di kantor Jasara Harjaya Perwakilan Jasara Harjaya Bekasi. Dan kita melihat Jasara Harjaya sendiri bukan perusahaan yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik akutan umum, juga keadaan pribadi maupun juga pejalan kaki. Dan untuk membahas lebih lanjut, karena kan Jasara Harjaya ini bertugas untuk atau mengelola asuransi kecelakaan dan dalam beberapa waktu ke depan sendiri juga sudah masuk di arus mudik lebaran. Bahwa kita ingin tahu secara detail bagaimana kesiapan Jasara Harjaya sendiri dalam kesiapan di mudik lebaran nanti. Dan saat ini sudah ada narasumber kita yang dihadirkan, yaitu Bapak Priyat Mojo, selaku Kepala Perwakilan Jasara Harjaya Bekasi. Selamat sore Bapak Priyat Mojo. Selamat sore Pak Jokos, semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Baik. Pak Pak Glist apa nih? Pak Priyat? Priyat. Pak Priyat, ya. Pak Priyat, mungkin kita kan ingin tanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Jasara Harjaya sendiri bertugas mengelola asuransi Pak yang untuk dikecelakaan sendiri. Kita ingin tahu kesiapan di mudik lebaran. Karena mudik lebaran sendiri kan mobilitas masyarakat untuk keluar kota, berkendara itu kan tinggi. Artinya potensi kecelakaan pun juga kemungkinan bakal tinggi. Mungkin terkait kesiapannya sendiri untuk Jasara Harjaya Bekasi sendiri seperti apa nih Pak? Terima kasih Sobat Tribuners yang ada di Bekasi ataupun dimanapun yang ada berada. Memang Jasara Harjaya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial. Jadi kami Jasara Harjaya diamanahkan oleh negara dengan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64. Memang sebelum ini dari awal pendirinya bangsa kita sudah mempersiapkan atau sudah menyiapkan bahwasannya ke depan itu Indonesia pasti akan banyak mobilitas penduduk. Ada perpindahan penduduk, ada perpindahan barang yang mana pasti ada resikonya. Nah kami Jasara Harjaya ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara untuk memberikan atau menyediakan berupa santunan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan baik darat, laut maupun udara. Nah terkait dengan arus ataupun rencana balik mudik lebaran tahun 2023, 1444 hijriah yang akan berlangsung dua pekan ke depan. Memang kami Jasara Harjaya sebagai mana yang telah saya jelaskan tadi, kami mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab hal ini dalam arti kita memastikan bahwasannya setiap pengguna jalan, baik pengguna alat angkutan umum atau kendaraan pribadi yang melakukan mudik ataupun arus balik nanti ke depannya itu mendapatkan pelayanan yang prima oleh Jasara Harjaya. Nah pelayanan di sini dalam artian apabila si pemudik mengalami musibah kecelakaan di jalan, kami selaku ataupun badan usaha yang ditunjuk oleh negara, kita memberikan jaminan kepada pemudik tadi, kepada masyarakat tadi sehingga dalam prosesnya perjalanan itu membuat nyaman. Jadi si pemudik tidak lagi khawatir, kalaupun ada musibah kecelakaan, Jasara Harjaya pasti akan membantu atau menolong. Asalkan dalam hal ini, ketika masyarakat ataupun tribunus yang ada di manapun berada mengalami musibah kecelakaan, segera lapor kepada kepolisian atau instansi yang berwajib, kemudian Jasara Harjaya yang akan bekerja. Kalau sejauh ini Jasara Harjaya Bekasi khususnya kan, bagaimana kolaborasi dengan mungkin Pemda, kepolisian, mungkin Disuk, sejauh ini dalam rangka persiapan mudik lebaran itu seperti apa? Apakah sudah ada pertemuan dan komunikasi dengan, apalagi Jasara Harjaya ini menjak dua wilayah, Bekasi, kota, dan juga kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan terkait. Memang Jasara Harjaya juga tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga harus mendapatkan support, dukungan dari mitra-mitra terkait, khususnya dari dinas berhubungan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, ataupun dari lintas sektoral yang ada yang terkait dengan lalu lintas ataupun resiko lalu lintas jalan. Nah, menyiapkan ataupun persiapkan kegiatan mudik dan balik, kira-kira tanggal 21 Maret 2022 kemarin, inisiasi dari Pores Kabupaten Bekasi itu menyelenggarakan forum komunikasi lalu lintas jalan. Jadi, forum itu memang berisi pilar-pilar yang terkait dalam lalu lintas jalan. Jadi, ada dari kepolisian, ada dari perhubungan, ada dari pemerintah daerah, ada dari dinas kesehatan, ada dari Jasara Harjaya, dan ada instansi-instansi lain yang terkait memang dalam prasarananya pendukung, seperti penerangan, kemudian sarana jalannya, kemudian pengaturan lalu lintasnya, ataupun pengaturan tempat-tempat yang nanti muncul trouble spot ataupun seperti pasar tumpah. Jadi, memang kita diminta gabung oleh mitra-mitra kita untuk mensupport, dalam artian mensupport, kita mencuseksan kegiatan arus mudik dan balik. Nah, kolaborasi ini memang diharapkan bisa membuat ataupun memberikan kenyamanan terhadap pengguna jalan nanti ke depannya. Dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan bagaimana nanti pasar tumpah bisa menjadi berkurang ataupun relatif lancar, kemudian dari kepolisian bisa mengatur alus lalu lintasnya. Kami dari Jasara Harjaya menjamin bahwasannya setiap korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi ataupun Kota Bekasi mendapat perlindungan dari Jasara Harjaya. Asalkan perlindungan itu memang sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 tahun nampak seperti itu. Pak, kalau melihat arus mudik lebaran itu banyak banget fenomena namanya mudik dengan motor. Ini kan meskipun memang cukup sudah diberikan himbawan dan apapun, tapi masyarakat tetap masih banyak menggunakan sepeda motor untuk dipakai untuk mudik. Nah mungkin pandangan dari Jasara Harjaya sendiri bagaimana apakah justru kendaraan bermotor, sepeda motor khususnya roda dua sendiri juga justru salah satu yang menjadi penyebabnya sendiri terjadinya kecelakaan. Baik Pak, jika memang jika dilihat dari beberapa tahun ataupun dari beberapa tahun yang lalu, itu penyebab ataupun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan itu didominasi oleh kendaraan roda dua. Dan itu pun yang mengalami korban adalah usia-usia produktif, usia 19 sampai 30 tahun. Jadi itu fenomena yang memang harus kita sikapi, memang harus kita berbuat bersama-sama, sehingga fenomena tersebut bisa berkurang nanti ke depannya. Seperti itu, nah terkait dengan fenomena itu, kami dari Jasara Harjaya memang Jasara Harjaya sudah menyelenggarakan mudik gratis. Ketujuan di tahun ini Jasara Harjaya sebagai koordinator mudik gratis BUMN, baik angkutan laut, kemudian angkutan darat, bus ataupun kereta api. Kami bisa, untuk bisa mudik bisa daftar di mudik.jasara.co.id. Nanti dari situ sudah ada panduannya memang harus yang apa harus disiapkan. Nah kami berharap pada masyarakat di Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi pada khususnya atau masyarakat umum, kalaupun memang mau mudik, karena memang beberapa tahun yang lalu kita tidak melakukan mudik kan, karena memang ada pandemi dan dua tahun ini sudah ada pelonggaran, ya kalaupun memang mudik, gunakanlah angkutan umum. Jadi angkutan umum tersebut memang kita berharap untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan, yang pertama, yang kedua meminimalisir terjadinya kemacetan ataupun resiko yang terjadi lebih banyak apabila kita menggunakan kendaraan roda dua dan itu tidak monospesifikasi, dalam artian kendaraan roda dua tapi bawa barangnya kiri sama kanan, bawa anak depan sama belakang, nah itu resikonya lebih tinggi. Kalaupun seperti itu, naiklah atau gunakan alat angkutan umum, karena memang sudah ada kereta api, sudah ada bus, sudah ada sawat terbang ataupun kapal laut. Pak, kalau melihat data kecelakaan tahun lalu mungkin, dan tahun-tahun sebelumnya mungkin selama saat pandemi, mungkin data kecelakaan khususnya di Arus Mudik Lebaran itu, tingkat kecelakaannya seperti apa? Cukup tinggi? Apakah seperti apa Pak? Dan faktor itu apa aja sih mungkin biasanya penyebabnya? Ya, memang kalau untuk Arus Mudik dan Balik ini menyebab faktornya yang pertama memang karena kelelahan, karena kan masyarakat antusiasme bahwasannya menyambut hari kemenangan di kampung halaman, namanya juga mudik. Mudik itu kalau bahasa jawanya mulih, sedilih. Nah, jadi kita itu hanya ngunjungin keluarga. Jadi, apapun yang diniatkan itu capek atau nggak capek, pasti diterjang, pasti diusahakan untuk bisa sampai ke rumah, untuk ketemu orang tuanya atau keluarganya. Faktor kecapean, faktor penggunaan kendaraan roda dua, itu menjadi dominasi penyebab kecelakaan. Karena memang masyarakat memaksakan diri, dalam artian memaksakan diri itu dengan keterbatasan sarananya, dia menggunakan kendaraan roda dua, memaksakan diri untuk pulang ke daerah kampung halaman. Nah, lebih baik kalau tidak memaksakan diri, kita persiapkan dengan mudik gratis, atau kita persiapkan dengan menggunakan alat angkutan umum, sehingga ketika kecapean ataupun ketika posisi resiko di jalan dengan tingkat perjalanan lebih dari dua jam, itu bisa terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau melihat jumlah penyerahan santunan, kebetulan yang saya sampaikan ini, antara year on year, baik tahun 2022 dan 2023. 2022, kita ambil dari data tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022, dibanding dengan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Kita mengalami kenaikan sekitar 30% dari tahun lalu. Hal ini memang tidak terlepas dari banyaknya korban luka-luka yang mengalami sebuah kecelakaan, baik di kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi. Jika dilihat dari persentase, dari nilai santunan yang sudah kita serahkan di tahun 2022 itu sebesar 8-6 miliar, kemudian di tahun 2023 itu sekitar 8 miliar. Nah, itu dominasinya adalah di Kabupaten Bekasi. Jadi memang Kabupaten Bekasi itu cukup luas. Yang pertama, yang kedua ada jalur pantura, jalur tol, jalur alteri yang banyak, yang mana jalurnya, jalur-jalur sangat diminati oleh masyarakat ketika mau perjalanan baik dari Jakarta ataupun dari Jawa Barat, seperti itu. Nah, kami sih berharap dengan pembelajaran ataupun fenomena tahun 2022, di tahun 2023 ini khusus untuk perjalanan arus mudik dan balik, seminimal mungkin bisa zero accident, tidak ada musibah, masyarakat bisa tenang, bisa nyaman, bisa sampai tempat tujuan dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Pak, tadi kan disampaikan bahwa memang angka kecelakaan sendiri cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, faktor selain mungkin kelelahan secara keseluruhan sendiri, faktor apa sih yang banyak menimbulkan kecelakaan? Termasuk kendaraan sendiri juga memkaruhi, terus apakah perbandingannya antara kendaraan bermotor dan roda 4 dan roda 2 sendri seperti apa? Jadi, ini kalau menurut faktor memang kebetulan bukan ranahnya dari jajah-jajah, tapi kami coba memberikan gambaran saja bahwasannya, kalaupun kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran, ketika kita tidak menggunakan kelengkapan kendaraan seperti helm, kita tidak mempunyai SIM, kita paksakan, kendaraan tidak ada suratnya, kita paksakan. Jadi, ketika tidak ada suratnya, tidak ada helm, tidak ada kelengkapan, itu otomatis ketika kita jalan itu sudah was-was. Nah, ketika kita sudah was-was, ini kita dalam perjalanan pasti sudah tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, pasti namanya manusia itu kalau sudah tidak tenang di jalan pasti akan menimbulkan kesalahan, ataupun akan menyebabkan suatu kesalahan yang dampaknya itu di diri kita ataupun orang lain. Nah, kita kembali lagi, ini hanya pendapat saya, memang kalaupun menggunakan kendaraan atau memakai alat kendaraan pribadi, ya setidaknya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari persyaratannya, kelengkapannya, ataupun kematangannya, izin mengemudinya harus memang sudah dipenuhi. Sehingga ketika di jalan, kita sudah bisa tenang, ketika ada lalu lintas ataupun arus antara kendaraan itu, kita bisa menghadapi atau kita bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan selamat. Nah, jadi kalau menurut saya faktor itulah yang memang harus kita penuhi, harus kita cukupi. Dan paling tinggi itu adalah kendaraan roda dua, Pak ya? Iya, betul, Pak. Kalau untuk roda empat itu presentasinya sendiri? Kalau dominasinya memang kendaraan roda dua, Pak, karena memang pengguna jalan mayoritas yang ada di kabupaten sama kota ini adalah roda dua. Jadi penyebab ataupun yang terlibat dalam kecelakaan itu memang dominasi kendaraan roda dua. Oke. Pak, tadi kalau kita bicara dengan data kecelakaan sendiri dan kecelakaan sendiri, sejauh ini bagaimana sih cara ahli waris khususnya untuk melakukan klaim asuransi gitu, Pak? Nah, mungkin apakah nanti jasa-jasa mendatangi langsung ke rumah atau seperti apa? Teknisnya seperti apa mungkin biar masyarakat juga biar tahu, Pak? Iya, ini sangat menarik, jadi sangat informatif untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat kabupaten ataupun kota Bekas. Jadi ketika mengalami kecelakaan, yang pertama itu segera laporkan kepada kepolisian, Pak. Jadi ketika kita sudah laporan kepada polisian, kami sudah ada bridging sistem dengan kepolisian, dengan korlantas poli, dengan polres atau poresta, bahwasannya setiap data kecelakaan itu di input dalam IR SMS. Ketika sudah masuk IR SMS, maka akan terbridging dengan kami, akan tersistem atau terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi kami, sehingga kami bisa monitor bahwasannya telah terjadi kecelakaan di tempat mana, dengan korban siapa, dalam status jaminan jasa-jasa atau tidak. Nah, ketika kita sudah data, sudah dapat datanya, kita pasti lakukan tindak lanjut kemudian. Karena kami tidak boleh tinggal diam, kita harus segera lakukan tindak lanjut untuk mencikapi itu. Karena si korban tadi ketika musimah kecelakaan dirawat di rumah sakit, ini kita bicara yang luka-luka dulu, kita bicara luka-luka, masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit, nanti kita harus segera memberikan respon ke rumah sakit, bahwasannya si korban itu dalam jaminan jasa-jasa atau tidak. Nah, dari data IR SMS tadi, kita bisa memberikan simpulan bahwasannya si korban ini dalam jaminan jasa-jasa. Nah, ketika kita sudah memberikan simpulan dalam kurun waktu 2 jam, kita berikan surat jaminan kepada rumah sakit tersebut, bahwasannya korban A itu dalam jaminan jasa-jasa dengan maksimal biaya perawatan 20 juta. Nah, setelah kita berikan jaminan itu, maka si korban ataupun si keluarga korban sudah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk biaya perawatan sampai dengan 20 juta. Nah, itu untuk kasus yang luka-luka. Sedangkan untuk kasus yang meninggal dunia, apabila si korban tadi mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, sama, karena sudah lapor ke kepolisian, data IR SMS masuk kepada kami, kami akan lihat kronologinya. Apakah dari kronologi tersebut memang masuk ke dalam ruang lingkup jasa-jasa, baik Undang-Undang 33 atau 34, nah kalaupun masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang kami, maka kami akan melakukan kunjungan ke rumah duka. Kami memastikan dengan kunjungan kami, itu sebagai wujud hadirnya negara terhadap masyarakat. Jadi ketika masyarakat sedang berduka, tidak bisa kemana-mana, kami datang ke rumah memberikan informasi, kami membantu dan kami memastikan bahwasannya santunan itu bisa diterima dalam kurun waktu satu hari maksimal, diterima oleh ahli waris. Nah, kalau ketentuan ahli waris melalui Undang-Undang 33 atau 34, PP 17 atau 18 tahun 65, itu ada tiga, yang pertama adalah suami atau istri, janda atau dudanya, kemudian yang kedua adalah anak-anaknya, yang ketiga adalah orang tuanya. Nah, selain itu bukan termasuk ataupun bukan dalam ruang lingkup ahli waris kami. Nah, terkait dengan kecelakaan, kecelakaan itu yang dijamin jasa raja adalah kecelakaan dua kendaraan. Kenapa dua kendaraan? Secara sifatnya kami, ataupun tugas pokok kami sebagai aksurasi sosial, ketika masyarakat itu sudah memenuhi ataupun menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat, itu sudah termasuk dengan fitur ataupun sudah termasuk dengan SVDKRLG-nya. SVDKRLG itu sumbangan wajib, dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu bukan digunakan untuk diri kita, karena kita bukan kepesertaan. Uang ataupun biaya pajak yang sudah termasuk dengan SVDKRLG-nya itu digunakan untuk menjamin pihak ketiga yang berada di luar alat kendaraan kita yang menjadi korban akibat kendaraan yang kita gunakan. Jadi, kendaraan A menjamin kendaraan B, begitu sebaliknya kendaraan B menjamin kendaraan A. Itulah yang kita jamin. Selain itu, apabila ada pejalan kaki atau pengguna sepeda kayu yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan, itulah yang kita jamin. Pejalan kakinya kita jamin, sepeda kayu yang kita jamin. Nah, bagaimana statusnya bagi yang pengendara bermotor tadi yang menaprak pejalan kaki ataupun sepeda kayu, statusnya adalah tidak dijamin jajar harja. Kenapa? Karena pada waktu kecelakaan, pejalan kaki atau pengguna sepeda kayu tadi tidak dalam sebagai pengguna alat kendaraan bermotor. Tidak ada STNK ataupun pembayaran pajak kendaraan yang meliputi SBTKRC yang digunakan untuk menyumbang kepada kendaraan. Nah, selain itu, kecelakaan tunggal itu juga tidak kita jamin oleh sepeda kayu. Memang seperti yang kita sampaikan tadi, logikanya, perusahaannya kita bukan untuk diri kita, tapi kita untuk sumbangan wajib itu untuk pihak ketiga yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan kita. Gitu, Pak. Pak, mungkin sebagai closing statement juga, mungkin ada himpauan khusus untuk Baratka, khususnya Bukhasi dan juga para tribuners juga yang mungkin melaksanakan mudik nih. Itu jajar harja seperti apa? Ya, kami dari jajar harja, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah 2023 Masei. Semoga perjalanan puasa sampai dengan hari kemenangan bisa berjalan dengan baik dan ritual masyarakat Indonesia ketika setelah selesai menjalani ibadah puasa, datang ke rumah orang tua atau di kampung halaman, keluarga. Kami dari jajar harja berharap ketika melakukan perjalanan, pastikan bahwasannya kelengkapan kendaraan, kemudian dokumen kendaraan, kendaraannya dalam kondisi fit, begitu juga orangnya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, apabila dalam perjalanan, otomatis perjalanan menempuh lebih dari 2 jam, ketika capek, ya berhenti. di rest area, kebetulan banyak rest area yang sudah didirikan baik oleh kepolisian, dinas perhubungan, atau insali terkait, dan jajar harja juga mendirikan beberapa posko untuk rest area juga, bisa dimanfaatkan. Jadi ketika dalam perjalanan, capek, jangan dipaksakan. Berhenti, istirahat, pastikan fit pulih terlebih dahulu balu melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga, saya berharap pada masyarakat yang melakukan mudik untuk tertip dan gunakan alat angkutan umum yang sudah dijediakan oleh pemerintah. Baik itu kereta api, kemudian bus, kemudian pesawat terbang, ataupun kapal laut. alat sarana transkultasi itu disediakan oleh pemerintah memang untuk memobilisasi masyarakat sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan yang kedua, untuk menghindarkan akibat kecelakaan yang terjadi nantinya. Oke, terima kasih Bapak Fri atas waktunya hari ini dan tribunan, tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Fri Raja sebagai Kepala Perwakilan Jasa Raja Bekasi terkait tadi juga disampaikan bagaimana kesiapan Jasa Raja sendiri menghadapi mudik lebaran dan juga salah satunya juga terkait feminiman kecelakaan yang didominasi oleh kendaraan roda dua. Untuk itu juga diimpo juga pada masyarakat untuk yang mau mudik untuk menggunakan kendaraan umum. Sampai di sini dan terima kasih tribunan dan Baja Tribun Bekasi dan Warta Kota Network atas pinjam-pinjam pada hari ini bisa kembali di lain kesempatan. Saya Joko Suprianto dari Warta Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!